Halo cofrens, disini kita akan menghitung luas permukaan limas berikut. Nah disini kan limasnya itu segi 4, maka kita harus ingat luas permukaan limas segi 4 yaitu luas alas ditambah 4 digali luas sisi tegak. Sebelum kita menghitung luas permukaannya, kita hitung satu persatu luas alasnya dan kita hitung juga luas sisi tegaknya lalu kita masukkan ke rumus dari luas permukaan. Kita akan hitung dulu luas alasnya, nah disini kan alasnya itu berbentuk persegi panjang. Kenapa? Karena disini memilih panjang yaitu 21 cm dan memiliki lebar yaitu 7 cm, sehingga luas alas sama dengan luas persi panjang. Nah kalau persi panjangnya digambarkan terpisah, maka akan menjadi seperti ini, sehingga sama dengan P dikali L sama dengan 21 x 7 sama dengan 147 cm persegi. Nah kita sudah peroleh luas alasnya, sekarang kita akan hitung luas sisi tegaknya. Nah sisi tegaknya ini kan merupakan segitiga, berarti luas sisi tegak sama dengan luas segitiga. Dimana segitiga itu memiliki alas dan memiliki tinggi, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi alasnya itu 7 cm, sementara tingginya itu 28 cm, seperti yang kita lihat pada gambar. Sehingga luas segitiga itu sama dengan setengah dikali A dikali T, sama dengan setengah dikali 7 dikali 28. Jadi A nya itu 7, atau alasnya sementara T nya atau tingginya itu 28. Sehingga 28 bagi 2 itu 14, berarti 1 x 7 itu 7, 7 x 14 itu 98 cm persegi. Sekarang kita sudah peroleh luas alas dan luas sisi tegaknya, sehingga dapat kita masukkan ke rumus dari luas permukaan, sehingga sama dengan 147 ditambah 4 dikali 98. Di sini ada tambah, di sini ada kali, maka kita harus dahulukan yang kali, coference, kita bentuk dalam gorong seperti ini. Nah sekarang 4 dikali 98, itu 392, berarti sama dengan 147 ditambah 392. Lalu kita tambahkan, maka hasilnya adalah 539, maka luas permukaan lima segi 4 adalah 539 cm persegi. Tetap semangat belajarnya, coference. Terima kasih telah menonton!